Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semangat juga buat teman-teman dalam keadaan apapun, ya kita harus tetap bisa bangkit dan juga jangan gampang percaya juga dengan hal-hal yang seperti itu. Ya apalagi aku kaget juga, dibilang ada pencucian uang lah, ya itulah. Sama sekali nggak ada, aku ini percaya nggak percaya, cek aja, ini gedung juga, masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang lagi tahunnya politik dan juga ya aku nggak ngerti lah, sebenarnya aku bukan politik, kus dan aku juga ya mungkin karena aku men-support salah satu paslon, ya ada yang suka atau ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Dan Rans, aku sendiri mulai berkarir dari umur 13 tahun sampai sekarang, Alhamdulillah aku kerja keras pagi, siang, sore, malam, jadi jangan percaya dengan hal yang seperti itu. Dan kita lihat aja nanti, kalau memang, ya tadi sih aku sebenarnya dari dulu nggak pernah mau jawab hal-hal kayak gini, tapi kalau ini karena sepertinya fitnahnya keterlaluan sekali, dan juga banyak klien-klien yang nanya, ya aku jelasin bahwa itu tidak benar. Ya mudah-mudahan orang yang memberikan narasi-narasi seperti ini, ya tolonglah jangan memberikan narasi yang menyudutkan, apalagi yang membuat merugikan, tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur, pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik. Tidak benar. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.